Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernah kalam nama saya Feni Al-Friyani Dan tekan saya Siti Nabila Siti Murti Dewi Serta Bapak Mohamin Hatriyadi Hari ini kami akan mempresentasikan tentang Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cewo Untuk kotor belakangnya adalah Salah satu permasalahan negara Indonesia Yang saat ini sangat sulit untuk dihilangkan Adalah kemiskinan Kemiskinan ini menimbulkan banyak permasalahan di masyarakat Mulai dari sulit mendapatkan pendidikan Ataupun permasalahan kesehatan Oleh karena itu, pemerintah bersama Dengan Kementerian Sosial membuat sebuah Cetusan program untuk mengurangi Kemiskinan tersebut. Program ini Bertujuan untuk membantu masyarakat hidup Sejahtera sesuai dengan peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2008 Tentang Program Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan Atau biasa dikenal dengan PKH Adalah Bantuan Non Tunai Bersyarat Tujuannya adalah untuk meningkatkan Kesejahteraan keluarga yang memperoleh manfaat tersebut Baik itu dalam pendidikan maupun dalam kesehatan Salah satu penerima manfaat ini Adalah Kecamatan Ciawi Kecamatan ini terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat Oleh karena itu, di sini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di daerah ini Dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Ciawi Menggunakan teori George Edward III Yang terdiri dari empat bagian utama Yaitu komunikasi, sumber daya, organisasi, dan struktur birokrasi Yaitu adalah metode penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian deskriptif Proses pengumpulan datanya dilakukan secara segitiga atau bersama-sama Dan dilakukan analisis data berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari 15 orang informan Yang terdiri dari masyarakat penerima bantuan dan pemberi bantuan Hasil penelitian kualitatif mengungkapkan makna untuk ditarik kesimpulan yang general Ada pun lokasi penelitian ini yang berada di Kecamatan Ciawi Baik, yang selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan Pembahasan ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan kepada 15 informan Dari pemberi dan penerima bantuan PKH Dan ada 12 pertanyaan dalam kuisioner Berikut karakteristik responden yang dijelaskan kepada tabel berikut Selanjutnya dimensi komunikasi Sebagaimana terdapat dalam tabel di atas Dimensi komunikasi menunjukkan hasil yang sangat baik Dinilai dari rata-rata setiap item pernyataan Indikator yang ada pada dimensi tersebut Senilai 4,30 Yang meliputi komunikasi antara pegawai dan penerima PKH Dilaksanakan dengan sangat baik Karena ini akan terjadi adanya pendamping sosial PKH Berkoordinasi dengan Dan sosialisasi ke tingkat kecamatan Pemerintah, desa, serta masyarakat Dan hal ini adalah Adanya pendamping sosial PKH Yang melaporkan kegiatan harian melalui aplikasi khusus IPKH Di ISDM Langsung ke pusat Serta melaporkan juga kegiatan perbulan kepada dinas sosial Melalui koordinator kabupaten Selanjutnya dimensi sumber daya Berdasarkan pernyataan yang diajukan di atas Disimpulkan bahwa dimensi sumber daya Menunjukkan hasil sangat baik Yang dinilai dari rata-rata setiap item Yang ada pada dimensi tersebut Senilai 4,23 Yang meliputi kemampuan yang dimiliki Pegawai pada saat memberikan penjelasan terhadap masyarakat Kegiatan ini tercapai Karena adanya pembagian tugas dan tanggung jawab Antara kabupaten dan pendamping sosial PKH Contoh peran pendamping sosial PKH adalah Mengadakan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga Atau P2K3 Penyelenggaraan pemutahiran data Memperifikasi komitmen anggota KPM PKH Yang hadir di sekolah dan pelayanan kesehatan Baik, selanjutnya adalah dimensi disposisi Sebagaimana pada tabel tersebut dapat disimpulkan seluruh hasil Pada dimensi disposisi ini adalah menunjukkan kriteria yang sangat baik Karena rata-ratanya diperoleh adalah 4,25 Yang meliputi adanya etika yang baik dari petugas terhadap penerima Jika dilihat dari hasil tersebut Hasil ini bisa didapatkan karena adanya instruksi atau perintah dari atasan kebawahan dengan baik Seperti pendamping sosial atau PKH melaksanakan kegiatan Atau menerapkan kebijakan secara santun integritas dan profesional Serta memiliki kompetensi yang dapat diakui Selanjutnya adalah dimensi struktur birokrasi Berdasarkan hasil tabel tersebut Struktur birokrasi ini menunjukkan hasil yang sangat baik Karena nilai-nilai setiap itemnya itu menunjukkan hasil 4,23 Yang meliputi adanya kesesuaian dalam menjalankan tugas Sesuai dengan SOP yang ada Keteladanan yang baik merupakan salah satu unsur yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Contoh struktur dinas sosial Kabupaten Bogor saat ini adalah bidang pelindungan dan jaminan sosial Subkoordinator jaminan sosial keluarga Koordinator SDM PKH dan pendamping sosial PKH Nah baik selanjutnya adalah kesimpulan Berdasarkan hasil rataan perhitungan implementasi program keluarga harapan di kecamatan CAW Angka tertinggi yang diperoleh adalah 4,30 Dengan dimensi adalah komunikasi Adapun kriteria penaksiran terendah yaitu pada sumber daya dan struktur birokrasi Dengan nilai 4,23 Adapun hasil rekapitulasi penilaian keseluruhan dimensi yaitu 4,25 Dengan kriteria sangat baik Maka dapat disimpulkan bahwa program keluarga harapan yang ada di kecamatan CAW Sudah berjalan dengan baik Hal ini diterlihat pada tanggapan responden terhadap wawancara dan perbincangan dengan Dinas Sosial Kabupaten Bogor Oleh karena itu Dinas Sosial Kabupaten Bogor diharapkan menjaga nilai baik tersebut Untuk tetap melaksanakan rencana sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah dilakukan oleh undang-undang Sebab jika rencana ini tidak diberikan Maka akan menyebabkan sebagian politisi terus mengalami kemiskinan Karena terus menerus mendapat bantuan dari negara Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai masukan kepada penyelenggara PKH di daerah CAW Membenahi diri sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada penerima PKH Karena ini akan membangun kekecahan lebih terhadap masyarakat Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Mohon maaf bila ada kesalahan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih